Intro Dewan Adat Papua atau DAP wilayah Sorong Selatan melakukan doa bersama di kediaman ketua DAP di kampung Seyolo, distrik Temi Dapuan, Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT 1 Desember yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan bangsa West Papua. Hari ini ada kesempatan untuk kita bertemu bertalian dengan hari ulang tahun yang ke-59 negara West Papua yang kami telah rayakan di Sorong Selatan. Dan kami dari Dewan Adat Papua dalam rangka tersebut kami melaksanakan ibadah syukuran dan selanjutnya melakukan bakti sosial dalam rangka membagikan masker-masker kepada orang asli Papua di Pasar Sagu bahkan di Pasar Sayu. Selesai menggelar doa bersama George Ronald bersama anggotanya menuju ke Pasar Ampera Temi Dapuan untuk melaksanakan bakti sosial dengan membagikan 300 spesies masker kepada orang asli Papua yang sementara berjualan di Pasar Ikan dan Pasar Sayur Ampera Temi Dapuan. Ketua DAP, Wakil Ketua dan Sekretari serta anggotanya mengambil bagian dalam kegiatan tersebut hingga kegiatan berakhir dengan aman dan terkendali. Bertepatan pada hari ini, tanggal 1 Desember, merupakan hari bersejarah bagi kami orang Papua. Itu sebabnya kami Dewan Adat Papua daerah Kabupaten Sorong Selatan akan membagikan masker khusus kepada OAP. Dan kami juga berharap untuk para penjual yang berada di Pasar Ikan ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Yaitu mulai hari ini sampai dengan besok diharuskan menjual di Pasar Ikan pakai masker. Khusus kepada orang Papua ya. Ingat mulai hari ini berjualan pakai masker. Sekali lagi saya katakan mulai hari ini berjualan di Pasar Ikan pakai masker. Dan jaga jarak, berkomunikasi dengan orang lain harus menggunakan masker. Bagian itu merupakan pengutusan Matarantai daripada... Tim Liputan Tifa Cendrawasi mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.